Intro Buya Yahya menjawab Afan Buya kami akan membacakan pertanyaan terakhir yang telah datang dari sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Kuningan mau bertanya Buya Kalau ada orang yang mengambil satu helai rambut kita Lalu mereka mau berikan itu kepada dukun Untuk memisahkan kita dari pasangan kita Buya Apakah itu bisa benar-benar terjadi Buya? Dan apa hukumnya Buya? Syukuran Buya Yang pertama adalah sihir itu ada Sihir itu ada Disebutin nama Al-Quran Tapi orang beriman tidak boleh hidupnya trauma dengan sihir Takut dengan sihir Kalau orang punya iman Jangankan satu rambut Satu gebok rambutnya di bawah Tidak ada pengaruhnya kok Ngapain pusing? Yang menjadi masalah Sihir akan besar pengaruhnya kepada Anda Kalau dalam diri Anda ada was-was Takut Jangan-jangan Itu sudah kayak orang kena sihir mukanya Ya orang ambil rambut mau disihir Kalau Anda dekena Allah Makanya kalau tidur Jangan sampai Anda tidur Tidak membaca Sama ayat kursi itu kan Nabi ajarkan Disambung dengan subhanallah Alhamdulillah 33 kali Tidur Mengambil air wudu Masya Allah Ya tidak ada apa-apa Dan punya dikir-dikir Wirit-wirit Sehingga dikatakan Kalau memang orang punya amalan-amalan Seperti itu Kalau punya sihir sama orang Ya kena Tapi tidak akan punya pengaruh Mungkin hanya pusing sesaat Tiba-tiba ngantuk Kan enak tinggal tidur saja Makanya ada Santri Ketakutan sama sihir Ini Santri model Apa ini Kayaknya tidak punya Nabi Tidak akan cari Nabinya Makanya aneh Ada orang nakut-nakuti sihir Aduh Aku percaya sihir Dukun Ya takut sama dukun Hamba Allah Kita doakan Semoga dukunnya dapat hidaya Gitu aja Takut Rambutnya diambil Ambil lah rambut Cuman kalau rambut perempuan Hukumnya Tidak boleh Aurat Biarpun sudah terpisah Ya Rambut Aurat Cuman tidak tahu Mungkin karena nyuri Nyuri orang suruh Mengambil rambut Maka Tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu Takut Wah ini Jangan minum teh Di rumahnya seseorang Sudah kasih jambi-jambi Dan sebagainya Macem-macem Mungkin benar dikasih sesuatu Dan sebagainya doa Tapi tidak akan bisa Mengalahkan doa Baginda Nabi Nabi juga pernah Kena sihir Dalam Satriahat Ulama Kebanyakan mengatakan Nabi kena sihir Tapi tidak akan berpengaruh Tidak akan menjadikan Beliau lalai Lupasan Tidak Hanya menunjukkan Sihir memang ada Dalam Al-Quran Tentang Bagaimana pada zaman Nabi Sulaiman Kisah Harut Semuanya kisah sihir Bukan malaikat Menyihir Tidak Jangan sampai Harut-Mahrut adalah Seorang malaikat Tidak melakukan dosa Berita tentang Harut-Mahrut Yang adalah berita palsu Kalau Harut melakukan kehinaan Baik Ini adalah Sihir Jadi tidak usah khawatir Bisa benar terpengaruh Kalau memang kita ini Hidupnya dengan Bau sihir Gara-gara sedang Nonton film sihir Film dukunan Makanya kepengaruh Dukun Tidak usah Kalau Anda yakin Dengan yang dibawa Bakindan Nabi Tidak ada pengaruh Tidak akan Mengerusak Anda Ya bisa saja Kena orang sihir Kena Ya mungkin pusing Sesaat itu Disabatkan pusing Sesaat Tidak pusing Tiba-tiba pusing Tapi tiba-tiba ngambil Lutuh Saya hilang Sudah selesai Tidur saat hilang Jangan terlalu takut Takutlah hanya kepada Allah Apalagi yang sama Yang kayak sihir itu Mempakaian media yang lain Lebih mudah Menghindarkan Menghindari sihir Biarpun semuanya Kita kepada Allah Menghindari sihir Mudah bagi ahli iman Dengan doa-doa Yang repot diserang Secara tuhir Mencuri Perambok Dan sebagainya Itu Akhlak Televisi Itu lebih dari sihir Internet Youtube Itu yang harus kita waspadai Kalau sihir Anda baca dikir Makanya Kami tidak ingat Seorang syekh Mengingatkan bahasanya Gangguan-gangguan Yang secara fisik Adalah mudah Saat ini kita batasi Kita tutup televisi Kita jokan HP Anak-anak Bisa saja Gampang Tapi yang repot adalah Gangguan daripada itu Yang Apa Was-was syaitan Was-was syaitan itu adalah Menjadikan orang Pikirannya ke sihir Sehingga sihir itu Yang sebetulnya Tidak punya Tidak terlalu berarti Akan menjadi Sangat berarti Bagi orang tersebut Makanya Kalau sudah banyak dikir Insya Allah aman Dikir pagi Dikir sore Baca Rotif-rotif Atas Itu baca Dibaca Insya Allah Kalau dengan penuh keyakinan Sudah aman Hidup kok takut Ketakutan dengan sihir 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 Enggak Dia tukang sihir Suka hamba Allah Ya seperti itu Jangan takut Yakin Santri takut sihir Ini apa santri Santri takut dukun Apa ini Insya Allah Semoga Allah menjauhkan Dari sihir Dan para penyihir-penyihir Yang ada Semoga diberi hidayah Oleh Allah Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim